Ini seribu meter persegi kita lihat seperti ini dengan lebar 7 meter dan kebelakangnya insya Allah sekitar 140 plus yang produktif Ini saya tanami odot, mengapa kok odot? Kita lihat lingkungannya, ini kan kita ada di sawah, kanan kirinya ada tanaman lombok, ada tanaman jagung Ada tanaman padi, sehingga pada waktu itu ada dua opsi sebenarnya, ada odot sama pakcong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ferry dari kandang Ferris Farm yang bertepatan di Sukorejo, Gurah, Kediri, Jawa Timur Di pagi ini menjawab pertanyaan teman-teman mengenai peternakan yang ada di Ferris Farm yang populasinya 130 ekor Nah mengenai pakannya seperti apa, terus cara manajemen pakannya seperti apa, kita langsung ke bank pakan kita sendiri Ini kita bertepatan di sawah, ini selebar 1000 meter persegi Awalnya dulu itu bank pakan hijauan pada waktu merintis kandang Ferris Farm itu ada di samping kandang Itu hanya 3 x 5 meter atau 15 meter persegi Seiring dengan jalannya waktu, Ferris Farm beralih ke peterning Seperti itu, peterning kita tidak memerlukan bank pakan, hanya memerlukan pakan-pakan fermentasi dari bahan-bahan kering Seperti itu, 2 x 3 kali panen, kemudian Ferris Farm berajak ke breeding Setelah itu kita memulai dengan 12 x 20 ekor induan Untuk itu, bank pakan yang tadinya 3 x 5 itu sudah tidak mencukupi Ini kita membeli sawah di daerah sini, ini daerah turus teman-teman kalau perlu diketahui Itu berdekatan dengan kandang kami, sekitar 10 menit dari kandang Ini 1000 meter persegi, kita lihat seperti ini Dengan lebar 7 meter dan kebelakangnya insya Allah sekitar 140 plus yang produktif Ini saya tanami odot, mengapa kok odot? Kita lihat lingkungannya, ini kan kita ada di sawah Kanan-kirinya ada tanaman lombok, ada tanaman jagung, ada tanaman padi Sehingga pada waktu itu ada 2 opsi sebenarnya, ada odot sama pakcong Kalau kita nanam pakcong, nantinya akan membuat tanaman-tanaman sebelah itu istilahnya keoman Atau kena terduh dari rumput kita Seperti itu, sehingga Nanti daripada menimbulkan masalah Karena kita pendatang, lebih baik Tanya dulu disini itu tanamannya yang boleh apa Kalau ditanami rumput Akhirnya ketemu mufakat, kita dapat odot Itu pun kita dengan catatan ini ada jalan Ini nama negalengan ya Terus jarak 1,5-1 meter ini harus free Seperti itu teman-teman Jadi tidak sampai daun kita itu manglung ke tanaman sebelah Seperti itu Nah, seiring dengan jalannya waktu, kita membeli dengan 3.800 setek bibit Itu sudah cukup dengan jarak tanam 40 ke belakang, 40 ke samping Depan belakang 40-40 cm, samping 40-40 cm Seperti itu, itu sudah cukup untuk lahan 1.000 meter persegi Terus kita, untuk awal karena 20 ekor itu masih terlalu sedikit ternak Itu untuk panen pertama itu kita jual-jual dulu Dijual baik bibitan, terus untuk pakan, terus untuk tebasan juga bisa Pada waktu itu, karena kami sudah menerapkan pakan fermentasi sejak dari mulai beternak Sehingga kebutuhan pakan itu lebih sedikit Tidak seperti pakan segar Ketika kita kasihkan segar, mereka bisa makan 5-6 kg Sedangkan dengan fermentasi, mereka hanya menggunakan atau membutuhkan pakan sekitar 2 kg Terus sampai berkembang biak Akhirnya punya 60-60 hidupan Tapi ada anak-anaknya sekitar 15 itu berarti kan 75 Tapi belum makan rumput Ini ternyata pas Ternyata dengan lahan 1.000 meter persegi yang efektifnya di 800 meter persegi Itu pas untuk 60 ekor dari panen ke panen Jarak panen kita sendiri antara 45 sampai 50 hari Seperti itu Terus cara perawatannya sendiri Agar tetap hijau seperti ini dan segar Kita menggunakan sekali pupuk kimia dan 2 kali pupuk kandang Dengan sistem pengairan ketika musim hujan itu hanya butuh 1 kali Dan kemarau 3 kali Berarti setiap 15 hari sekali Seperti itu teman-teman Itu untuk menjaga produktivitas agar cepat lebat Terus setelah itu kan 1 tahun berjalan 1 tahun berjalan Ini istilahnya adanya Andi Karena kita kan ngepok pras itu ada ros yang naik Ros yang naik itu kita ke prasi Kita taruh sampingnya bekas bibit yang lama Terus kita timbun lagi dengan tanah Sehingga semakin lebat seperti ini teman-teman Hingga tidak ada jaraknya seperti ini Ini dulu ada runggane Dari sini ke sini itu ada runggane Sekarang hampir tidak ada rungga Untuk populasi di kandang sendiri Kita ada 130 ekor Sedangkan kita tetap mempertahankan atau tidak menambah lahan hijauan Itu dengan cara mengganti rasio teman-teman Yang pertamanya kita 70-30 70 persennya adalah menggunakan rumput odot ini dari lahan kita sendiri Kemudian 30 nya adalah konsentrat Untuk saat ini kita menggunakan 30 persennya adalah rumput Jadi tetap cukup Walaupun jumlah populasinya sudah dua kali lipat lebih banyak Seperti itu Dan hikmahnya kita menggunakan 30 persen rumput 70 persen bahan kering itu tadi Adalah kita mendapat pakan yang kualitasnya lebih baik Karena menggunakan rumputnya lebih sedikit otomatis kadar air dari bahan pakan tersebut turun banyak Seperti itu Sehingga kita mengevaluasi dari berjalannya waktu menggunakan pakan yang 30-70 ini adalah pakan yang sangat cocok untuk breeding di tempat kita Seperti itu Terus untuk beberapa kasus teman-teman Minta kan di verismam itu mitra ada mitra ada beberapa orang Itu adalah menanam lebih banyak lahan hijauannya daripada jumlah ternak air Jadi saran saya bagi teman-teman nanti dengan adanya presentasi dari video ini Kalian bisa mulai menghitung Berapa sih kebutuhan pakan untuk ternak dengan strategi pakan 70-30 atau 30-70 itu Jadi nanti kalian tidak lost cost dengan cara atau hanya meraba-raba Atau hanya sekedar mengadakan Oh harus ada pakan hijauan Akhirnya ujung-ujungnya kurang Akhirnya ujung-ujungnya sangat berlebihan Sehingga bingung itu nanti dilarikan kemana Seperti itu Jadi lahan hijauan dihitung cukup Plus minusnya bisa lebih ada refraksi 25% Nah nanti terus jumlah ternaknya berapa Kandangnya seluas apa Nanti budget itu akan tepat sasaran teman-teman Untuk pakan berapa Untuk domba berapa Untuk kandang berapa Karena ada beberapa kasus Terus banyak orang yang bisa membuat kandang Tapi tidak bisa mengisi Kandangnya dengan ternak Setelah itu Banyak juga yang Sudah bisa membuat kandang dan mengisi penuh dengan ternaknya Ternyata bang pakane Kurang Atau bang pakane lebih lah itu nanti Ini akan mengganggu stabilitas jalannya sistem peternakan yang sudah direncanakan dari awal Seperti itu teman-teman Nah terus Beberapa peternak itu melakukan riset di tempat saya Dan akhirnya menyimpulkan Terus ada pertanyaan yang muncul Dengan pakan 70-30 70% rumput Dan 30% pakan kering Dengan 30% rumput 70% pakan kering Apakah ada perubahan kos Apakah tidak Lebih banyak memakan kos Karena yang 70% itu beli Seperti itu Nah ini langsung saya jawab ya Untuk pakan 70-30% Itu kita konsumsi atau feed intake nya Sekitar 2 kilo teman-teman Nah sedangkan pakan kita sendiri di rumah itu per kilo Kalau yang 70-30 itu kan 1700 Dikalikan 2 kan 3400 Itu dengan domba bobot antara 25-30 Itu 2 kilo Nah sedangkan menggunakan kebalikannya Kita menggunakan 30% rumput dengan 70% bahan kering Kita hanya menggunakan 1,1 sampai 1,2 1,1 kilo sampai 1,2 kilo Dengan HPP bahan pokok pakan itu tadi 2800 Seperti itu 2800 Kita tambahin 560 Kan hanya 3360 Kita malah dengan pakan 30% 70% itu tadi Kita ngirit 40 rupiah per kilonya Perharinya itu kan sudah ketemu kos harian itu tadi teman-teman Itu hanya kamuflaso berarti teman-teman Jadi 1700 per kilonya Sama 2800 Terlihat lebih mahal 2800 Tapi ketika diaplikasikan ke ternak kita Itu malah ngirit 40 rupiah per kilonya Tidak dikalikan Misalnya kita punya pertanakan 1000 ekor berarti ya 40 ribu per hari Dikalikan 1 bulan berarti 1 juta 200 Seperti itu Itu bisa dibuat untuk subsidi gaji karyawan atau operasional yang lain Terus lanjut ketika itu saya kami jelaskan kepada para konsumen dan para teman-teman Itu malah muncul pertanian yang lebih liar teman-teman Jadi kenapa kok tidak memakai full pakan kering semua Seperti itu Satu alasannya kita sudah terlanjur punya odot Satu Kalau kita belum punya odot Mungkin kita bisa beralih ke pakan kering semua dengan rasio serat lebih tinggi Seperti itu Kalau kita sudah punya odot Apa yang kita punya itu Walaupun terlihat mahal Itu tetap murah teman-teman Kalau kita sudah punya Apa yang kita beli Yang terlihat murah Itu tetap mahal Karena kita mengeluarkan uang untuk beli Seperti itu Akhirnya diterima Terus ada pertanyaan lagi teman-teman Kalau belum punya bank pakan Apakah menggunakan pakan kering full itu lebih bagus Jawabannya lebih bagus Karena kenapa Jelas kadar airnya sangat terjaga Karena nutrisi itu dihitung dari berat kering Seperti itu Jadi pakan kering itu Memang lebih unggul daripada Pakan yang mengandung kadar air lebih tinggi Seperti odot seperti ini Nah Terus berhitungannya seperti apa Nanti tinggal ngotak-ngatik di kos Kalau serate bisa ketemu lebih murah Dan pakan penguati bisa ketemu di angka yang Akhirnya sama dengan penggunaan odot Atau bahkan lebih murah Atau lagi nanti kalau sudah diaplikasikan ke ternae Fit in TK Ketemu kos yang lebih kos harian lebih murah Itu lebih baik memilih dengan pakan kering Seperti itu Tinggal menyediakan gudang Nah itu minusnya adalah kita menyediakan gudang Untuk menimbun pakan Sampai kita mendapatkan pakan kering tersebut Itu kan biasanya musiman di panen raya Seperti kangkung kering kan kita nunggu panen raya Terus ada kulit kedele, keleci dan lain-lain yang sifatnya kering Kalau kita ingin mengadakan rumput ini untuk kering Kita bisa dicacah nanti dijemur di matahari Atau pakai mesin drying Tentunya pemilihan pakan-pakan dari A, B, C Contoh dari pakan basah, semi basah, kering Itu tetap ada plus minus C Itu nanti ujung-ujungnya kembali ke hasil dari hewan yang kita ternak Dan kos harian yang kita keluarkan Seperti itu teman-teman Nanti kalau kita sudah mengomper kedua-duanya ini Akan ketemu namanya keharmonisan dalam sistem peternakan kita Sehingga untuk menuju kesuksesan Itu akan menjadi lebih lancar dan terasa lebih ringan dan cepat Demikian ini tadi saya sampaikan beberapa opsi untuk pakan Dan saya sudah menceritakan keseluruhan pakan yang kita pakai di kandang Ferris Farm Sehingga dapat berjalan lancar tanpa ada halangan ketika di tengah-tengah itu Sekarang kita menghitung berapa lama atau interval panen ya teman-teman Ini sistem panennya kita panen semua bareng Agar nanti bisa tumbuh serentak seperti itu Jadi untuk mupuk bisa serentak Panen serentak Nyelep serentak Terus libon pakan pun serentak Itu kenapa? Karena itu akan mempermudah penghitungan kita untuk melihat kebutuhan pakan kita Contoh Di tengah-tengah ini kan kita sudah panen Ternyata separohnya sudah dikasihkan ke ternak Dan itu di hari ke-20 setelah kita panen sebelumnya Itu kan berarti untuk 15 hari ke depan dirasa masih cukup seperti itu Jadi enaknya sistem panen serentak, mupuk serentak dan pengairan dan lain-lain serentak itu Memudahkan kita untuk meringkas waktu dalam satu kegiatan seperti itu Mungkin demikian dulu dari saya Ferry dari Ferris Farm Saya mengucapkan terima kasih banyak Bagi teman-teman yang selalu men-support peternak-peternak di Indonesia Khususnya bagi para teman-teman yang terus menyimak video Geper Di channel Geper Insya Allah kita peternak bisa maju bersama Dibantu dengan media-media informasi Yang lebih kompatibel atau mempunyai kredibilitas tinggi Untuk menyampaikan informasi-informasi penting di bidang peternakan Dari saya sekian dulu Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya Apabila ada informasi yang belum tersampaikan secara penuh Dari sini saya Ferry mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax